Intro Shalom, semuanya terkasih dengan Tuhan Saya pernah melihat salah satu film dokumenter Yang mengisahkan tentang kekejaman Adolf Hitler Seorang pemimpin Nazi pada masa perang dunia kedua Mengisahkan dalam peristiwa Holocaust Ada sekitar 6 juta jiwa Orang Yahudi yang ditangkap Dianiaya, disiksa, dan mati pada masa tersebut Seorang ketika saya melihat akan film dokumenter tersebut Saya merasa sedih Namun di sisi yang lain saya merasakan kemarahan Melihat kekejaman daripada Adolf Hitler tersebut Seorang apakah kemarahan saya ini dapat dibenarkan Seorang ketika kita membaca Masul 58 Kita juga melihat bagaimana Daud begitu marah Seorang mungkin kita bertanya Kenapa bisa Daud semarah itu Apa yang menyebabkan Daud begitu marah Apakah kemarahan Daud ini dapat dibenarkan Sebenarnya kalau kita melihat konteks ini Daud marah oleh karena Melihat pemimpin-pemimpin yang ada pada wangsa itu Adalah pemimpin-pemimpin yang jahat Pemimpin yang fasik yang menggunakan kekuasaan mereka Bukan untuk mensejahterakan rakyat Tetapi untuk menindas dan membuat rakyat yang dipimpinnya semakin menderita Daud menggambarkan mereka seperti bisa ular Seperti ular tedung tulip Kenapa? Karena hati murani mereka Akal budi mereka Telah mereka matikan sedemikian rupa Hanya demi untuk memenuhi akan kepentingan diri mereka sendiri Mereka mengorbankan orang-orang lain Soraku yang terkasih di dalam Tuhan Daud memohon kepada Tuhan Untuk menyatakan keadilannya Untuk menghakimi akan orang-orang fasik pada waktu itu Mengapa Daud berani meminta hal yang demikian? Memang orang fasik yang dimaksudkan Daud adalah musuh-musuhnya Apakah ada musuh emosionalnya Daud dalam hal ini? Mungkin iya Tetapi menurut pribadi saya Daud punya alasan lain Daud yang merupakan orang yang dekat dengan Tuhan Merasa marah Karena melihat kebenaran Tuhan telah diinjak-injak Dan kekudusan Tuhan telah diremehkan Bahkan mengakibatkan banyak orang hidup menderita Sorak bagian ini menceritakan tentang kemarahan terhadap dosa Sorak yang terkasih di dalam Tuhan Kemarahan yang kudus adalah satu kemarahan yang dapat dibenarkan Tetapi kita harus membedakan antara kemarahan dan kebencian terhadap dosa dan pendosa Sorak kalau terhadap dosa jelas kita harus marah Tetapi terhadap pendosa kita memohon kemurahan Tuhan Kekuatan Tuhan agar dapat mengampuni sang pendosa Soalnya sebagai orang percaya kita harus berani bersuara Tak kalah kita melihat ada keberdosaan-keberdosaan yang ada di hadapan kita Karena hal ini telah melanggar akan kekudusan Tuhan Kebenaran Tuhan Sorak kalau misalnya kita diintimidasi bagaimana Kamu ingin menegur Kamu ingin bersuara terhadap dosa-dosa yang ada Bukankah kamu sendiri adalah orang berdosa Sorak boleh terkasih di dalam Tuhan Daud juga bukanlah orang yang sempurna Daud pernah melakukan dosa Tetapi Daud adalah orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan Sehingga ketika dia mau hidup benar di hadapan Tuhan Dia semakin membenci dosa Oleh karena itu saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan Marilah kita juga hidup benar Dan dengan demikian ketika kita hidup benar Kita juga akan menjadi orang-orang yang bisa menyatakan keberdosaan yang ada di hadapan kita Kita bisa menyatakan akan kebenaran dan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kita Saudara Daud menutup masmur ini Dengan sebuah keyakinan Bahwa Tuhan akan menghakimi Dan juga akan menegakkan keadilannya terhadap orang-orang yang fasik Saudara penghakiman adalah milik Tuhan Bagian kita adalah terus hidup melekat kepadanya Serta menghormati kekudusan Tuhan Setelah jika setiap orang Kristen memiliki kemarahan yang kudus Terhadap dosa oleh karena kebenaran dan kekudusan Tuhan telah dilanggar Maka setiap kita orang-orang bersaya Akan lebih lagi efektif untuk bisa menjadi garam Dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang berdosa Tuhan Yesus memberkati Amin Hanyanya Tuhan Jangan mencinta alam semesta Nyata kemuliaannya Jangan cinta alam semesta Jangan cinta alam semesta Jangan cinta alam semesta Jangan cinta alam semesta Jangan cinta alam semesta